Polda Sumatera Utara mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembakaran rumah wartawan Riko Sampurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Tanah Karo. Polda Sumut menyatakan salah satu tersangka bebas kinting alias bulang memiliki sejumlah peran terhadap dua eksekutor yaitu RAS dan YT. Polda Sumatera Utara mengungkapkan peran tersangka pembakar rumah wartawan Riko Sampurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Tanah Karo. Polda Sumut mengungkapkan peran ketiga pelaku pembakaran yaitu bebas kinting atau bulang, RAS dan YT. Tabin Humas Polda Sumut, Kompas Pol Hadi Wahyudi menyatakan bebas kinting memberikan uang atau upah sejumlah dua juta rupiah kepada eksekutor yaitu RAS dan YT. Kemudian masing-masing eksekutor mendapat satu juta rupiah usai menjalankan aksinya. Bulang juga menyuruh dan memerintahkan kedua eksekutor LAS dan YT untuk membakar rumah korban. Bulang juga memberikan uang untuk membeli bahan bakar minyak jenis Pertalait dan Solar senilai 130 ribu rupiah. Kedua cairan muda terbakar itu kemudian dicampur dan disiramkan ke sekeliling rumah korban Riko Sampurna Pasaribu. Ada dua botol yang digunakan untuk menyiramkan cairan muda terbakar ke rumah korban. Sementara itu, barang bukti ditemukan 30 meter dari lokasi. Botol-botol tersebut kemudian menjadi bukti petunjuk polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Kapit Humas Polda Sumut menyatakan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah korban juga merekam detik-detik kedua eksekutor RAS dan YT sebelum sudah membakar. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku mengendarai sepeda motor metik.